Intro Selamat pagi saudaraku Salam sejahtera dari Kristus Yesus Tuhan kita Mengawali kegiatan kita hari ini Senin 6 Juni 2022 Bersama Allah di waktu Fajar Ayat firman Tuhan dalam Kitab Masmur 18 Ayat 45 Baru saja telinga mereka mendengar Mereka taat kepadaku Orang-orang asing tunduk menjilat aku Mari kita dengar ulasannya Hukum Allah adalah sama sucinya Seperti Allah sendiri Itu adalah satu pernyataan kehendaknya Satu pernyataan tertulis dari tabiatnya Pernyataan dari kasih dan hikmat ilahi Keselarasan alam semesta ini Bergantung atas penurutan yang sempurna Dari segala makhluk Dari segala sesuatu baik benda hidup Atau benda mati Terhadap hukum halik itu Allah telah menetapkan undang-undang Bagi pemerintahan Bukan saja bagi makhluk hidup Tetapi juga bagi seluruh kegiatan Dalam alam ini Saudara Tetapi sementara segala sesuatu Di dalam alam Diperintah oleh hukum alam Hanya manusia saja Dari segala penduduk bumi ini Yang bertanggung jawab Terhadap hukum moral Kepada manusia makhluk ciptaan yang paling mulia Allah telah memberikan kuasa Untuk mengerti akan tuntutan-tuntutannya Dan mengerti keadilan Serta kebajikan hukumnya Dan tuntutan yang suci Daripada hukum itu Terhadap dirinya Dan dari manusia dituntut penurutan yang tetap Saudara orang tua Tidak mencegah sifat mementingkan diri Dari anak-anak mereka Pemanjaan diri telah menjadi objek yang dikejar Melalui melayani diri sendiri Orang banyak terikat pada pelayanan kepada setan Mereka menjadi hamba bagi gairah Dan keinginan hati mereka sendiri Dan berada di bawah pengandalian si jahat Saat memanggil mereka ke dalam pelayanan Allah menawarkan kebebasan Penurutan kepada Allah Adalah kebebasan dari dosa-dosa Kelepasan dari gairah Dan dorongan hati manusia Saudara penurutan sepenuh hati kepada Allah Memberikan tenaga dan kuasa yang sangat dibutuhkan oleh jiwa Suatu pekerjaan yang bertahan seperti matahari Telah dilaksanakan bagi si pekerja Dan mereka yang ia layani Meski kapasitasnya sangat terbatas dalam pekerjaan ini Pekerjaannya akan berterima kepada Allah Inti perenungan kita adalah Kosongkan hati dan penuhi jiwa dengan roh kudus Maka keakuan sirna dan kasih Kristus memenuhi kita Sehingga menurut suara Allah lebih menyenangkan Daripada kedagingan yang menyesatkan Mari kita berdoa Bapak di sorga mulialah namamu Karena engkau mengasihi kami Dan mengaruniakan kepada kami keadilan Dan kebaikan melalui hukummu Biarlah firmanmu bersinar lebih terang Dan mengalahkan yang lainnya Teristimewa diri ditaklukan Dan Kristus ditinggikan Terima kasih Bapak hidup kami ada dalam tanganmu Dalam nama Yesus Kristus Amen Demikian perenungan kita hari ini Tuhan Yesus memberkati Shalom Jangan lupa subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share và lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share và đăng ký kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn